Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peristirkan khususnya bagi teman-teman pemula yang belum paham sama sekali tentang instalasi listrik dari suite atau saksar ke lampu dan saya akan menjelaskan sedikit saja mulai dari MCB biasanya MCB ini sudah terdapat di setiap rumah ini sebagai power in loop power ini sudah masuk dari PWN kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasinya bagi teman-teman pemula yang belum paham sama sekali langsung terus video saya akan habis dan langsung kita aktor pekat saja langsung saja perhatikan teman-teman pemula pasti bingung melihat kondisi kabel seperti ini yang terlihat ruwet tapi sebelumnya saya akan jelaskan rangkaiannya terlebih dahulu disini ada MCB MCB ini sebagai power induk ini dia mendapatkan power dari PLN setelah itu tersedia juga kabel untuk pembagian setrum dan akan dibagikan ke tiap-tiap titik lampu disini terdapat kabel saklar ada dua dan kabel lampu dan juga kabel untuk ke joinan berikutnya kenapa diberikan kabel joinan ke berikutnya karena di setiap instalasi listrik tidak mungkin hanya satu joinan saja pasti terdapat beberapa titik joinan atau sambungan maka kita siapkan kabel untuk joinan selanjutnya rangka pertama dalam instalasi listrik anda harus mengetahui posisi kabel netral atau masa nah disini saya menggunakan kabel untuk masa untuk netral berwarna biru ini saya gunakan sebagai kabel masa atau netral tapi untuk warna tidak bisa dijadikan patokan karena di setiap kabel biasanya lain merek lain warna seperti itu tapi kali ini saya gunakan warna biru untuk si netralnya atau masa dan kabel hitam untuk power setelunya untuk teman-teman pemula hati-hati dalam instalasi listrik seperti ini jangan anggap kabel saklar ada dua seperti ini ini diberikan netral 1 itu salah jadi kita masukkan dulu nah untuk teman-teman pemula supaya tidak pusing pastikan netralnya terlebih dahulu yang disambungkan kabel mana saja yang membutuhkan netral yaitu lampu dan juga kabel sambungan ke joinan berikutnya kita sambungkan ke netral yang dari MCB seperti itu dan harus diingat untuk switch untuk saklar tidak membutuhkan netral jadi jangan sesekali kabel saklar ini disambungkan dengan kabel netral atau masa biarkan dulu dia nah seperti seperti inilah setelah tersambung kabel netral untuk lampu dan untuk kabel joinan berikutnya baru kita ambil satu kabel dari lampu sambungkan ke kabel saklar atau switch seperti ini nah untuk lampu sudah masuk rangkaian strum dan juga rangkaian masa atau netral nah untuk joinan ini kabel untuk joinan berikutnya powernya harus langsung terhubung dengan power dari MCB dan kita gabungkan dengan kabel yang dari saklar kabel tadi yang satu sudah kita sambungkan dengan kabel lampu dan tinggal tersisa satu ini power dari MCB kita sambungkan dengan power dari MCB dan juga power untuk joinan berikutnya ini ini sudah terkonek semua power disambung dengan kabel suite atau kabel saklar dan disambung dengan kabel kabel paralel berikutnya atau kabel joinan berikutnya ini fungsinya untuk memberikan strum ke joinan joinan selanjutnya selanjutnya netral tersambung dari MCB lampu dan juga kabel paralelnya jangan lupa setelah tersambung harus di isolasi agar tidak terjadi konsleting ini saya selanjutnya seperti ini saya tersisa risiko untuk menggunakan Nah untuk kabel paralelnya kita isolasi di bagian ujung Karena nantinya dia terdapat skrum di ujung sini Setelah kita nyalakan dari MCB Nah baik langsung saja kita tes untuk lampunya Apakah nyala atau tidak Pertama-tama kita on di bagian MCB Posisi sudah nyala dan skrum sudah masuk ke rangkaian sambungan ini Ini sudah terdapat skrum Hati-hati Langsung saja kita nyalakan di bagian saklar Nah lampu menyala Berarti instalasi tidak ada masalah Jika teman-teman memasukkan kabel masa ke saklar Yang ada akan terjadi trouble Atau konslet Karena kabel setrum dengan masa atau netral Dia mengaduk Disini Maka Untuk teman-teman pemula Hati-hati Harus diingat Jangan memasukkan kabel masa atau netral ke saklar Sekarang 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 Jangan memasukkan kabel netral Bagaimana cara Menyambung kabel Power Saklar dan lampu Seperti inilah rangkaiannya Harus diingat Pertama-tama sambungkan dulu kabel netralnya Atau masa Mulai dari MCB nya Lampu Dan kabel ke joinan berikutnya Jadi hanya tiga Setelah itu teman-teman masukkan Atau sambungkan kabel satunya Yang dari lampu Dengan kabel saklar Atau switch Barulah teman-teman sambung power Power masuk ke saklar Setelah itu keluar Dan menyambung ke lampu Nah untuk teman-teman yang ingin Tahu lebih banyak tentang instalasi listrik Tentunya masih banyak rangkaian-rangkaian listrik Ini teknik tasar Satu saklar satu lampu Dan masih ada lagi Dua saklar dua lampu Hanya satu power Itu nanti bisa saya jelaskan Di video selanjutnya Ada juga rangkaian Suite 3 Y Suite hotel biasa disebutnya Ada juga 4 Y Dan masih banyak yang lainnya Ikuti terus video saya Dengan cara Klik subscribe-nya Agar teman-teman bisa mendapat Notifikasi Atau pemberitahuan video saya Yang terbaru Baik Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati